Hai teman-teman, hari ini aku akan buat video My Top 10 Frequently Asked Questions Di video sebelumnya banyak dari teman-teman yang menanyakan pertanyaan yang sama dan ada beberapa yang belum sempat aku balas Jadi aku pikir mending aku buat satu video untuk menjawab pertanyaan dari kalian Semoga juga lewat video ini kalian lebih bisa mengenal aku lebih dalam lagi Dan tanpa lama-lama lagi kita mulai dengan pertanyaannya Yang pertama, pertanyaan yang paling sering aku dapat itu Cici, orang Malaysia ya? Oke, jawabannya aku bukan orang Malaysia, tapi aku lumayan suka sama Malaysia Dulu aku sama suamiku itu foto pre-wedding di Johor Bahru So, ya, bukan orang Malaysia Pertanyaan nomor dua Where are you from? Aku dari Indonesia dan aku lahirnya itu di Selat Panjang Selat Panjang itu pulau kecil, habis itu selama 7 tahun aku di sana Dan aku pindah ke Pekanbaru selama 2 tahun Habis dari Pekanbaru, aku pindah ke Batam selama sampai sekarang Aku tinggal di Batam udah lama, udah belasan tahun Dan bagi kalian yang gak tau Batam dimana, kalian bisa search Google Batam itu dekat banget sama Singapura Naik ferry paling 45 menit sampai 1 jam udah sampai Pertanyaan nomor tiga Tinggal di mana, Kak? Pertanyaan ini hampir sama dengan sebelumnya, aku tinggalnya di Batam Pertanyaan nomor empat Cici, orang Hokkiennya? Hmm, emangnya bahasa desa aku loganya Hokkien banget ya Tapi, ya, bener sih, aku Hokkien lang Tapi aku bukan Hokkien Medan, aku Hokkien selama jam So, ya Pertanyaan nomor lima Aksennya kok beda ya? Oke, aku sering banget dapat pertanyaan ini Aksennya kok beda? Aku pun Dan aku gak tau sih kenapa aksenku beda Mungkin karena aku belajar banyak bahasa Bahasa pertama aku itu bahasa Hokkien Dan habis itu, pas SD aku belajar bahasa Indonesia Pas SMP, karena temen-temenku itu rata-rata bahasa Mandarin Jadi aku belajar bahasa Mandarin Dan untungnya, gak tau kenapa Ya, walaupun belajarnya pas SMP Sekarang Mandarinku cukup lancar Habis itu, pas SMA aku pindah sekolah Dan kebanyakan temen-temenku itu pakai bahasa Jojo Jadi, aku bisa sedikit Jojo juga Setelah SMA, aku belajar bahasa Inggris Karena suamiku itu, dia 23 tahun tinggal di Singapura Dan kalau aku ke Singapura Kalau ketemu temen dia Kan parah bahasa Inggris Dan dulu bahasa Inggrisku itu parah banget Jadi, malu banget kalau gak bisa ngomong bahasa Inggris Jadi, sejak itu aku belajar Dan aku juga sering nonton Youtube Pelan-pelan, lama-lama ya jadi bisa deh Walaupun gak lancar-lancar banget Tapi sekarang udah jauh mending daripada dulu Jadi, untuk menjawab pertanyaan kalian Aksinya kok beda? Ya, mungkin karena aku belajar terlalu banyak bahasa Jadi, campur aduk logatnya Ya, ini deh logat unikku Logat alam Moli Pertanyaan nomor 6 Umur berapa ya? Banyak yang komen Aku kok mukanya kayak anak SMP Kayak anak SMA Kayak anak teenager Pokoknya remaja, kuliah Tapi aku sebenarnya gak semudah itu sih Aku tahun ini 22 tahun Bentar lagi aku akan melihat tahun yang ke-22 Jadi, I'm not a teenager anymore Ya Next, pertanyaan nomor 7 Nyikah umur berapa ya, Ci? Oke, jadi Aku sama suamiku itu Bedanya 11 tahun Ya Kami jadi teman baik Pas aku kelas 2 SMA Dan waktu itu kami gak pacaran Kami cuma teman baik Tapi tiba-tiba dia lemar aku untuk jadi istrinya Which is quite crazy Tapi ya Gila-gila juga aku jawabnya yes Dan Pas kelas 3 SMA Kami tunangan Jadi pas masih sekolah Aku udah tunangan Habis SMA kelas 3 Habis UN Tepatnya Aku langsung nikah Jadi Jadi teman baik umur 16 Tunangan umur 17 Nikah umur 18 Hamil umur 20 Dan melahirkan umur 21 Ya Pertanyaan nomor 8 Pakai kamera apa ya? Aku pakai Samsung NX300 Dari video Youtubeku yang pertama Sampai sekarang Aku selalu pakai kamera itu Dan Eddie videonya pakai Aplikasi apa ya? Aku selalu pakai Final Cut Pro 10 Dari Macbook Pertanyaan nomor 9 Eden kok gendut banget Pasti kuat makan ya? Sebenernya Eden gak terlalu Kuat makan Dia tuh Kalau makan bubur itu Paling secuil Gini Kalau dia makannya banyak Dia tuh muntah Ya aku juga gak tau sih Kenapa dia gendut Tapi Eden dari dulu Sampai sekarang asih Ya mungkin karena asih kali ya So I don't know Pertanyaan Terakhir Yaitu Pertanyaan nomor 10 Cici pakai soft lace apa? Aku dapat pertanyaan ini Banyak banget Di videoku yang Maybelline One Brand Tutorial Aku pakai soft lace Dari Freshcon Charming Brown Itu Dia Diameternya kecil Jadi natural Kayak bola mata kita Dan warnanya itu Gak terlalu norak juga Alright guys Jadi ini adalah Top 10 Frequently Asked Questions Kalau kalian ada Pertanyaan yang lain Kalian bisa komen di bawah Dan kalau pertanyaannya Sudah banyak Terkumpul Aku akan buat Q&A video Untuk kalian Semoga Lepas video ini Kalian bisa Lebih mengenal aku Lebih dalam lagi Aku mau mengucapkan Terima kasih Untuk semua teman-teman Yang sudah Nonton videoku Yang sudah subscribe Ke channelku Comment Dan like Share Semuanya Terima kasih Untuk dungguan kalian Karena kalian Makanya aku masih Semangat buat video Karena aku ingin Memberikan better content Ke kalian Aku sekarang Lagi di Bangkok Lagi liburan Sama keluarga Dan setelah pulang Dari Bangkok Aku akan Buat lebih banyak video Lagi Untuk teman-teman Jadi kalau kalian Ada saran Atau request Video apa Kalian bisa Comment di bawah So Mungkin ini adalah Akhir dari video ini Kalau kalian enjoy Please like this video Dan kalau ini adalah Pertama kali kalian Nonton videoku Welcome to this family You can subscribe To this channel And I'll see you guys In my next video Bye Hai semuanya Hari ini Aku dan suami ku Akan